selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah disini saya bagikan desain-desain saya yang tahun-tahun sebelumnya ini yang hood RI ke 76 teman-teman bisa buka lagi yang lainnya ini backdrop ini ke 75 ini ke 74 banyak sekali teman-teman ini ke 73 silahkan teman-teman buka dengan kata kunci disini hood RI nah begitu ya oke kembali ke desain sepanduk yang ke 77 nah disini saya bagikan teman-teman link downloadnya nah jika teman-teman ingin mendownload logonya saja teman-teman bisa klik disini format Corel Photoshop dan PNG untuk logo hood RI ke 77 desain yang pertama yang saya bagikan 1x3 meter seperti ini teman-teman nah seperti ini teman-teman tinggal mengganti nama instansi lalu mengganti foto disini foto pejabat yang bersangkutan link downloadnya untuk Corel itu disini link downloadnya teman-teman bisa buka di klik saja maka teman-teman akan diarahkan ke Mega NZ untuk mendownload nah teman-teman tinggal klik ini unduh maka secara otomatis akan terdownload dengan password ini saat di ekstrak passwordnya ini teman-teman untuk desain yang pertama format Corel 1x3 meter font yang saya gunakan 2 ini silahkan teman-teman download dulu fontnya terutama yang ini lalu format Photoshop ini link downloadnya disini passwordnya ini untuk desain saya menggunakan skala 10x30 meter jika ingin disimpan dengan ukuran sungguhnya maka akan dicetak 1x3 meter lalu disini juga saya sampaikan bagaimana cara mencetak secara teori dengan Corel ini teman-teman langkah-langkahnya nanti akan kita perhatikan di video ini lalu desain yang kedua seperti ini 1x4 meter ada penambahan aja disini disini foto pejabatnya berdua link download Corelnya disini passwordnya ini lalu link download Photoshopnya disini passwordnya ini disini juga saya sampaikan bagaimana cara menyimpan siap cetak dengan format Photoshop disini secara teorinya seperti ini nanti akan kita akan bahas bagaimana cara menyimpan dengan Photoshop dan Corel silahkan simak video ini sehingga tuntas nah sekarang kita akan membahas bagaimana cara edit ulangnya dan bagaimana cara menyimpannya nah sebelum kita mulai bagaimana cara mengedit ulang menambahkan berbagai macam efek disini bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya dan jika video ini bermanfaat jangan lupa klik tombol like atau suka dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik tombol skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan nah jika teman-teman berhasil mendownload maka teman-teman akan mendapatkan file Corel seperti ini teman-teman akan mendapatkan file Corel seperti ini ini untuk desain yang 1x3 meter lalu ini untuk desain yang 1x4 meter ini formatnya Corel format Photoshop seperti ini teman-teman ini format Photoshop 1x3 meter sudah kita pecah layarnya teman-teman jadi sangat mudah untuk di edit ulang lalu ini yang format 1x4 meter sudah saya pecah juga layarnya agar mudah di edit ulang seperti ini teman-teman nah kita akan bahas bagaimana cara edit ulangnya sebenarnya tidak terlalu banyak untuk mengedit ulangnya karena desain ini sudah saya buat siap cetak teman-teman teman-teman tinggal menambahkan shadow saja jika ingin ditambahkan shadow disini disini sudah juga saya tambahkan outline kalau kita zoom disini nah ini sudah ada outline-nya teman-teman sudah ada outline-nya coba kita akan tambahkan ini drop shadow atau bayangan teman-teman bisa menambahkan bayangan saya pilih plate bottom right lalu saya tambahkan begini oke begini nah jika kurang gelap teman-teman bisa menambahkan disini tambahkan jadi 40 misalkan nah seperti ini nah untuk yang lainnya bagaimana untuk yang lainnya kita copy aja pilih ini pilih text yang ingin ditambahkan bayangan lalu teman-teman pilih ini copy shadow properties jika ini tidak aktif teman-teman mengaktifkannya disini misalkan seperti ini ya ini tidak aktif ya teman-teman mengaktifkannya disini aktifkan drop shadow maka ini akan aktif klik disini baru klik di shadow yang sudah ada tampilnya seperti ini nah jika ingin di edit teman-teman aktifkan lagi ini drop shadow maka ada handle ini teman-teman bisa aktifkan atau kecilkan jadi seperti ini kayak gitu ya lalu ganti lalu ganti nama instansinya misalkan ini ya misalkan kita ganti misalkan pemerintah kota Samarinda misalkan lalu fotonya bisa diganti wali kota Samarinda atau wali kota provinsi-provinsi lain gitu ya atau kota-kota yang lain seperti itu lalu teman-teman mengganti nama disini jabatan beliau apa misalkan yang ini yang ini ingin ditambahkan shadow juga silahkan misalkan kita akan copy juga dari sini nah seperti ini ini juga sama kita akan tambahkan shadow kita copy dari sini nah hasilnya begini oke jika terlalu melebar kita bisa kecilkan seperti ini untuk gambar-gambar yang lain silahkan teman-teman tambahkan untuk background misalkan background ini bisa teman-teman ganti juga cara menggantinya sangat mudah di korek klik kanan edit power clip nah teman-teman bisa mengganti-mengganti disini atau menambahkan berbagai macam ornament yang lain menambahkan foto pahlawan-pahlawan bisa teman-teman lakukan jika sudah klik kanan finish lalu yang ini yang 1x4 meter 1x4 meter cara edit ulang juga sama teman-teman cara edit ulangnya sama misalkan begini kita akan beri shadow juga disini drop shadow lalu kita aktifkan plate bottom right disini oke begini lalu kita tambahkan tebalannya atau lebih terang gitu ya lalu yang ini kita copy saja seperti ini baru kita edit sedikit ke dalam oke seperti ini ini diganti nama instansinya ini kita akan tambahkan juga seperti ini ini juga kita akan tambahkan oke seperti ini teman-teman mengganti ini pejabatnya dan wakilnya gitu ya misalkan kota Samarinda ada wali kota dan wakil wali kota gitu ya lalu teman-teman bisa menambahkan ini efek api gitu ya klik kanan edit teman-teman bisa atur aja ini efeknya kalau kurang besar kita besarkan gitu ya klik kanan finish gitu lalu mengganti nama disini misalkan pemerintah kota balikpapan misalkan seperti itu ya juga jangan lupa menambahkan logo provinsinya di bagian sini ornamen-ornamen lainnya jika tidak diperlukan teman-teman bisa buang saja ini bisa dibuang ini juga bisa dibuang atau ditambahkan ornamen-ornamen yang lainnya ini juga disini juga ada peta transparan nah jika terlalu transparan teman-teman bisa atur disini nah atur disini misalkan kita akan kurangi transparannya jadi 60 atau 70 nah lebih terlihat ya teman-teman bisa atur disini ini ada penambahan logo G20 ada penambahan gambar burung Garuda lalu disini teman-teman bisa menambahkan nama pejabatnya nah selanjutnya dengan menggunakan photoshop cara edit ulang dengan menggunakan photoshop juga sangat mudah teman-teman sangat mudah nah disini misalkan kita akan memberi efek dua warna ya pertama aktifkan dulu textnya secara otomatis maka layarnya akan terpilih disini jika ini tidak dicentang maka memilihnya teman-teman harus di layar sini nanti jika ini auto selek tercentang teman-teman bisa memilihnya langsung disini maka layarnya akan terpilih nah gini ya oke sudah begini lalu teman-teman aktifkan disini layar style lalu teman-teman pilih gradient overlay nah seperti ini hasilnya disini double click saja double click lalu disini kita kasih warna yang agak-agak tua merahnya oke balik kebalik ini yang agak muda nah begini yang disini yang yang disini yang agak tua nah gini nah dua warna ya oke cukup ini saya oke ini saya oke juga dua warna nah selanjutnya selanjutnya teman-teman bisa menambahkan outline jika di corel kalau di photoshop itu stroke nah gini kan warnanya hitam awal mulanya kita ganti menjadi warna putih lalu kita akan tambahkan nah ini sudah ada garisnya sudah begini tidak perlu keluar dulu langsung kesini drop shadow aktifkan drop shadow lalu teman-teman bisa atur arahnya kita bisa atur nah begini kita blurkan sedikit kita geser keluar sedikit oke seperti ini nah ini jika kita perhatikan disini ini kan ada tiga efek ya ada garis ada gradient dan ada bayangan nah jika ini ingin digunakan atau diterapkan di teks yang lain teman-teman bisa meng-copy saja disini klik kanan copy layer style lalu kita klik disini republic indonesia terpilih teksnya ya baru klik kanan paste layer style maka efeknya akan terpindah ke layer ini jadi seperti itu teman-teman gimana mudah ya lalu disini di nama instansi teman-teman tinggal mengganti saja dengan menggunakan ini horizontal tipe tool lalu teman-teman bisa klik disini diganti saja misalkan pemerintah kabupaten kutai misalkan lalu teman-teman bisa mengganti foto disini bupati kutai timur misalkan oh ini tinggal ditambahkan ya teman-teman ini kutainya kutai apa kutai timur misalkan nah jadi seperti itu lalu untuk yang lainnya caranya sama teman-teman nah ini untuk yang ukuran 1x3 meter cara edit ulangnya seperti itu lalu yang ini yang 1x4 meter caranya sama teman-teman kita akan praktikan juga kita pilih dulu kita pilih dulu textnya maka secara otomatis akan terpilih disini jika ini di centang ya lalu kita akan efek lalu kita akan memberi efek dua warna disini baru gradient overlay double klik disini yang putih kita beri warna agak begini merahnya agak kehitam-hitaman oke lalu yang disini kita beri warna merahnya eh salah oke seperti ini lalu yang disini kita beri oke oke seperti ini lalu yang disini kita ganti warnanya merahnya oke oke sudah dua warna cukup atau kita rubah sedikit ini kita kembali ke sini agak ke sini oke cukup 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 jangan jangan ditutup jangan ditutup langsung langsung ke sini ke drop shadow kita akan tambahkan drop shadow arahnya arahnya kita kita ganti nah begini kita akan tambahkan sedikit keluar lalu kita size nya kita sedikitkan blur oke seperti ini teman-teman lalu kita akan copy klik kanan disini copy layer style lalu pilih yang ini Republik Indonesia baru kita klik kanan kita paste layer style hasilnya seperti ini lalu yang ini misalkan yang 17 Agustus 1945 kita akan tambahkan disini teman-teman kita akan tambahkan disini 17 Agustus 2002 lalu kita akan kecilkan sedikit nah seperti ini misalkan kita posisikan disini oke ya nah jika yang ini ingin diberi shadow teman-teman bisa menambahkan disini drop shadow nah ada shadow disini teman-teman tinggal diatur saja ketebalannya ini keluar ini blur kita kurangi sedikit oke seperti itu jadi seperti itu teman-teman cara edit ulang dengan menggunakan Corel dan Photoshop nah selanjutnya bagaimana cara simpan oke kita akan membahas cara simpan cara simpannya sangat mudah untuk yang Corel kita akan praktekan pertama seleksi dulu semua seperti ini seleksi semua lalu teman-teman pilih menu file lalu teman-teman pilihnya adalah export misalkan saya simpan di folder cetak nah disini kita pilihnya adalah jpg untuk shape as tipenya formatnya misalkan sepanduk hood RI 77 1x3 meter MA gitu ya MA ini kode untuk mata ayam atau dilubangi ini boleh dicentang boleh tidak jika ini dicentang kalau ada desain di luar area kerja maka ini wajib dicentang oke ya atau tidak saya dicentang karena tidak ada desain lainnya selain desain ini lalu kita export nah disini color modenya saya pilih CMYK karena ingin dicetak disini saya menggunakan resolusi 100 saja lalu disini kita masukkan ukuran sesungguhnya kita masukkan 300 tingginya biasanya menyesuaikan nah seperti ini teman-teman nah jika teman-teman ingin ukuran pasti 300x100 ini tidak perlu dicentang kita nonaktifkan centangnya lalu disini kita masukkan dengan ukuran sesungguhnya seperti ini kita akan lihat berapakah ukuran file-nya 8,48 mega ini hasilnya teman-teman ini ukuran sesungguhnya ukuran set-setaknya sempurna ya oke sempurna ya oke hasilnya bagus kok oke sempurna ya oke oke sempurna lalu kita oke untuk ukuran 1x4 caranya sama tinggal merubah ukuran sesungguhnya jadi 400x100 kita coba ya file export disini kita ganti 1x4 meter tidak perlu dicentang karena tidak ada desain lain ya selain desain ini kita export disini CMYK saya juga menggunakan ukuran 100 nah disini saya masukkan 400 kita lihat berapakah ukuran file-nya nah ini ukuran file-nya teman-teman ukuran sungguhnya ini 1x4 meter hasilnya bagus ya tidak pecah ya ukuran file-nya 9,51 ini hasilnya wah tidak pecah ya aman ya oke aman tidak pecah ya aman ini ukuran 1x4 meter ini teman-teman aman oke nah itu cara menyimpan siap cetak dengan menggunakan Corel lalu dengan menggunakan Photoshop pertama kita ubah dulu desain ini ke ukuran sesungguhnya pilih menu image lalu pilih image size disini saya menggunakan resolusi yang sama dengan yang di Corel tadi menggunakan resolusi 100 lalu disini saya masukkan ukuran sesungguhnya ini saya ganti dulu ke cm nah disini saya masukkan ukuran sesungguhnya 300 tingginya menyesuaikan ya nah jika ingin ukuran pasti ini tidak perlu dicentang constraint ini kita masukkan ukuran 100 seperti ini lalu kita oke maka desain kita akan dirubah ke ukuran sesungguhnya ini ukuran sesungguhnya nih teman-teman ukuran sesungguhnya nih hasilnya bagus ya oke kita kecilkan hasilnya bagus ya oke ini ukuran sesungguhnya nih teman-teman 1x3 meter lalu kita simpan formatnya jpg jpg file save as file save as saya taruh disini ini formatnya jpg ini tadi corel ya kita buat folder baru aja atau kita ganti namanya di sebelah sini kita tambahin namanya jadi ada psd nya biar tau itu nyimpannya menggunakan photoshop ma gitu ya oke lalu kita save dengan quality 9 kita lihat ukurannya berapa 5,3 mega ini kita tambahkan aja kita pullkan berapa ukurannya 13,3 oke lah gak masalah ya quality nya maksimum oke ini untuk yang 1x3 meter lalu yang ini caranya sama rubah dulu ke ukuran sungguhnya image image size nah disini kita masukkan resolusinya 100 lalu disini kita masukkan 400 ya ini rubah dulu ke cm disini kita masukkan 400 tingginya menyesuaikan atau kita tambahkan disini jika klik ini tingginya menyesuaikan saya tambahkan 400 nah ini tingginya menyesuaikan dengan resolusi 100 aja lalu kita oke sebentar akan dirubah ke ukuran 1x4 meter nah ini ukuran 1x4 meter nih teman-teman hasilnya mantap ya tidak percaya oke lalu kita simpan file save as ini masukkan disini formatnya adalah jpg tadi ini kita ganti 1x4 meter lalu kita save ukurannya berapa jika 12 quality nya atau maksimum 14,3 mega gak apa-apalah masih kecil oke makanya hasil yang teman-teman dapatkan seperti apa kita akan buka nah ini teman-teman ini hasil file yang kita simpan dengan format jpg ini file nya yang ini dengan menggunakan Corel nyimpannya yang ini dengan menggunakan photoshop untuk ukuran 1x3 meter dan yang ini ukuran 1x4 meter dengan Corel menyimpannya dan yang ini menyimpannya dengan menggunakan photoshop inilah file-file yang siap cetak nah itulah teman-teman dua desain sepanduk atau banner hood RI ke 77 ukuran 1x3 meter dan ukuran 1x4 meter format Corel dan photoshop semoga desain ini bermanfaat sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan bagi teman-teman yang belum berlangganan jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya tetap semangat tetap jaga kesehatan diri dan keluarga dan tentunya sukses selalu untuk Anda Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati